Intro Persinas Asad mengelir rapat kerja nasional atau RAKERNAS pada 10 hingga 12 Oktober 2022. Acara yang bertempat di Pompresmin Haji Rusi di Jakarta ini mengusung tema dengan prestasi Persinas Asad dapat meningkatkan karakter luhur. Dalam pembukaan RAKERNAS, Persinas Asad juga menjalin MOU atau Nota Kesepahaman antara PB Persinas Asad dengan DPP LDI dan PPSenkomitra Polri. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PB Persinas Asad Dikjan Purnawirawan Agus Susarso mengatakan DPP LDI dan PB Persinas Asad menandatangani MOU bidang mental spiritual pesilat agar bisa menjamin pembinaan atlet yang berkarakter luhur dan akhlakul karimah. Kita berharap Persinas Asad itu bisa memenuhi harapan negara dan bangsa itu. Ya, demikian juga kami harapkan juga saksikan tadi MOU. Itu sudah lama kita pikirkan, sudah lama kita angan-angankan bisa terbentuk semacam itu. Dan hari ini wujud luar biasa sekali. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP LDI, G.H. Chris Pantosantoso menyatakan MOU dengan perguruan Persinas Asad sangat penting karena DPP LDI memiliki program delapan bidang pengabdian bangsa. Terutama pembangunan SDM-nya, yaitu kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini semua kena di dalam MOU ini. Nah, nanti otomatis LDI dalam bidang implementasi ada teknologi digital, kemudian ada ekonomi syariah, ada energi baru terbarukan, ada tentang lingkungan hidup. Itu bisa kita minta, kita share kepada mereka-mereka untuk kita bersama-sama untuk bergandengan tangan dalam rangka melaksanakan implementasi itu. Nah, titik pentingnya itu membangun SDM dulu. Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBFC, BDG Sumarsono, membuka rakernas dan mengapresiasi perguruan Persinas Asad. Kita perlu pendekar-pendekar, bukan hanya pinter atau jago dalam bersilat. Kalau jago-silat akhirnya lariin terjadi preman. Jadi jagoan-jagoan daerah, itu yang tidak kita harapkan. Tapi bagaimana pendakwah itu adalah pendekar-pendekar silat. Dia berdakwah dengan bersilat, itu akan menjadi banyak masukan-masukan dan menarik lagi anak-anak muda lagi untuk berlatih silat. Karena apa? Akhlak budi pekerti, kita kekurangan sekarang. Ini marilah kita sama-sama di samping belajar silat. Alhamdulillah sekarang ada lembaga da'wah, Indonesia juga bersama-sama di Asad, untuk membina mental dan spiritualnya. Dengan nota kesepahaman antara LDI dan Pengurus Besar Persinas Asad, diharapkan dapat memujukkan generasi penerus bangsa yang berkarakter. Sehat jasmani dan rohani, sebagai modal pembangunan di masa depan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh, selamat menonton! Terima kasih telah menonton!